Assalamualaikum semuanya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini Dukung saya ya Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng Untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya Oke Sebagai imbalannya Kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Sungguh Pengalaman ini tidak akan terlupakan Betapa tidak Untuk pertama kalinya aku melihat langsung Apa yang disebut orang sebagai Pocong Jam dinding Kala itu menunjukkan pukul 10 malam Kami sekeluarga masih berbincang-bincang Rasa kantu hanya menyeberang begitu saja Seperti angin lalu Karena saking asiknya kami ngobrol Lalu John yang dilemparkan oleh adik Terasa menambah semangat Untuk melanjutkan perbincangan Terdengar seperti ada seorang yang mengetuk pintu rumah kami Ketika kami menghentikan pembicaraan Adikku segera membukakan pintu Ingin tahu entah siapa yang datang malam-malam begini Setelah dibuka Kami baru tahu Kalau yang bertamu selarut ini adalah kakek Sepertinya kakek datang dengan tergesa-gesa Itu bisa dilihat dari muka dan badannya yang berkeringat Tanpa berbahasa basi Kakek menceritakan maksud kedatangannya Rupanya kakek mengabarkan Bahwa nenek masuk rumah sakit Dan diopnam di sana Sontak suasana menjadi panik Ibu yang pada saat itu ingin langsung bergegas pergi ke rumah sakit Untuk membesuknya Dihalangi oleh kakek Dengan alasan sudah larut malam Sepulang kakek dari rumah Kami menjadi tidak tenang Kami di rumah enak-enakan Sedangkan nenek terbaring di rumah sakit Kami hanya bisa berdoa Agar nenek lekas sembuh Subuh menjelang Aku terbangun seketika Kalau mendengar azan subuh tiba Jujur Aku sendiri tidak bisa tidur nyenyak Pagi itu Langit tidak begitu cerah Aku sendiri merasakan Perasaan yang tidak enak Tetapi aku tepis rasa itu jauh-jauh Dan aku berinisiatif Untuk tidak masuk sekolah hari itu Pada pukul 8 pagi Kakek mendapat telepon Kalau nenek sedang menjalani perawatan Dokter mendapati adanya cairan hitam Yang berada di dalam lambung nenek Sepanjang pagi itu Kami sekeluarga tidak henti-hentinya Memacetkan doa kepada Allah SWT Agar nenek diberi kesehatan Namun takdir berkata lain Segala sesuatu yang diciptakan Tidak ada yang kekal Dan segala sesuatu yang bernyawa Pasti akan kembali dan menghadap Kepada sang pencipta Pukul 10 waktu Indonesia Barat Kami mendapat berita Bahwa nenek sudah tiada Isak tangis pecah seketika Kala kami mendengar berita duka itu Kakek yang selama ini tegar Dalam menghadapi berbagai masalah Tidak dapat menyembunyikan ratu wajah Yang sangat sedih Akan kehilangan istri tercinta Selang dua jam kemudian Terdengar suara mobil ambulan Mobil ambulan itu datang membawa senasah nenek Tangis dan doa Mengiringi kedatangan senasah nenek ke rumah duka Nenek yang selama ini baik dan penyayang kepada semua orang Terlebih kepada cucu-cucunya Para tetangga pun tidak ada yang merasa dirugikan Semasa nenek masih hidup Bahkan para tetangga pun merasa sangat kehilangan Akan kepergian nenek Beberapa jam kemudian Datanglah seorang perempuan berpakaian sederhana Sejenak ku pandang Siapa wanita ini Sepertinya dia berusaha mendekati senasah Oh Rupanya itu orang yang akan memandikan senasah nenek Setelah dimandikan Kami Para keluarga termasuk juga cucu-cucu nenek Bergantian mencium pipi nenek yang akan segera dikebumikan Ketika giliranku Aku merasa Agak takut Tapi semua itu ketepis Mengingat senasah tersebut adalah nenekku sendiri Terasa sangat dingin pipi nenek Bagaimana mencium sebuah balok es Sekitar pukul 2 siang Senasah nenek dibawa ke masjid untuk disolatkan Setelah disolatkan Aku turut ikut mengantarkan senasah nenek ke liang kubur Sedangkan anak perempuan dilarang untuk ikut Selang 3 hari meninggalnya nenek Tepatnya malam pukul 11 Aku dan ibu bermaksud untuk tidur di rumah kakek Supaya kakek tidak merasa kehilangan Atas meninggalnya nenek Tidak hanya kami yang bermalam di sana Semua anak nenek dan cucu-cucunya Juga bermalam di rumah kakek Ibuku bermaksud untuk pergi bersama menuju rumah kakek Tapi kala itu Aku masih asik-asiknya bermain Ibu tidak berhasil membujukku Akhirnya ibu pergi sendirian Selang beberapa lama Akhirnya aku menyusul Menyusul ibu yang sudah duluan ke rumah kakek Jarak antara rumah kami dan rumah kakek tidak begitu jauh Hanya dibisahkan oleh beberapa ruko Ketika aku tidak masuk lorong atau gang Tiba-tiba bulu kuduku berdiri Kok terasa merinding begini ya Ditambah suasana yang sepi dan sunyi Mengingat waktu itu sudah lewat pukul setengah dua belas malam Tiba-tiba Aku dikejutkan sesosok makhluk berpakaian putih Dan kepalanya bergunjir yang keluar dari gang kecil Yang ada di dalam lorong itu Sangat jelas Terlihat itu adalah pocong Aku tersentak kaget Bercampur takut yang teramat sangat Betapa tidak Mata pocong itu berwarna merah menyala Dan melayang Satu kilan atau lima jari dari tanah Tapi setelah diperhatikan lebih seksama Pocong tersebut adalah nenek Ketika aku tahu kalau itu adalah dia Perasaan takutku menjadi sirna Jarak antara aku dan pocong tersebut kira-kira dua meter Segera aku gerakkan kaki Guna menarik pocong tersebut Tapi kakiku terasa sangat berat Bagai membawa beban yang sangat berat Ketika tanganku sedikit lagi akan menyentuh kain pocong tersebut Pocong tersebut masuk lagi ke gang kecil Tempat dia keluar Aku menoleh ke tempat pocong tersebut menghilang Tetapi hasilnya nihil Pocong tersebut benar-benar hilang Tidak sadar Aku menolehkan pandangan ke belakang Dan tiba-tiba Pandanganku dikejutkan oleh pocong tadi Yang sedang berdiri tepat di samping gabura Ketika aku ingin menoleh untuk kedua kalinya Pocong tersebut telah menghilang Yang aku rasakan ketika itu adalah rasa takut yang bercampur kesal Karena gagal memegang pocong tersebut Dengan perasaan kacau bercampur adu Aku lanjutkan untuk pergi ke rumah kakek Sesampai di rumah kakek Aku tidak menceritakan kejadian yang barusan aku alami tadi Ketika mau tidur Tiba-tiba jendela yang sedari tadi terkunci rapat Tiba-tiba terbuka sendiri Dari jendela yang terbuka itu Datanglah angin yang cukup kencang Tapi aku heran Kenapa kakek tidak terbangun dari tidur Padahal suara jendela lumayan keras mengempas Dengan perasaan takut Aku tidak berani sama sekali membukakan mata Lama-kelamaan angin itu menyapu kulitku Lama-kelamaan terasa seperti usapan sebuah tangan yang lembut Halus Dingin Tapi aku tidak berani bergeming Aku tetap memejamkan mata Sampai akhirnya aku tertidur Dan keesokan harinya aku sakit Mungkin disebabkan rasa takut yang teramat sangat Dan akhirnya aku menceritakan seluruh kejadian yang aku alami semalam Mereka terkejut Dan menasehati aku agar tidak pergi sendirian Dan mendengarkan perkataan orang tua Hari itu Teringat jelas Dalam kotbah Jumat itu Sang kotib menjelaskan Bahwa sesungguhnya manusia itu ketika lahir ke dunia Telah didampingi malaikat dan jin Jin pada manusia tersebut Korin Atau jin Korin Jin yang senantiasa Menimbulkan fitnah ketika seseorang meninggal Dan Korin lah yang menjelma menjadi almarhum atau almarhumah Sehingga masyarakat terkadang dikejutkan oleh arwah kentayangan Tetapi Sebenarnya itu adalah tipu muslihat setan yang nyata Jelas kotib Mendengar penjelasan kotbah tersebut Aku kepikiran akan peristiwa yang sempat aku alami beberapa waktu yang lalu Ternyata Pocong yang aku lihat kemarin adalah Korin Yang ingin menimbulkan fitnah besar Malamnya Aku bermimpi Di malam itu Aku naik delman Di atas delman tersebut Aku bertemu dengan nenek yang rupanya belia Seperti nenek kembali muda Aku naik delman Dengan nenek sambil mengitari taman bunga yang sangat indah Aku sendiri belum pernah melihat taman bunga seindah itu Dan setiap jengkal jalan Juga terdapat pohon yang buahnya beraneka ragam Harum Wangi Menyeruak mengusuk hidung Wanginya lembut Dan menyejukkan kalbu Sungguh Tiada banding wangi seperti ini Sembari mengelilingi taman Dengan menggunakan filman Aku berbincang-bincang dengan nenek Salah satu pertanyaan yang aku ajukan ke nenek adalah Kok bisa nenek kembali muda Seperti wanita berusia 22 tahun Padahal nenek berusia 63 tahun Tetapi nenek membalas pertanyaan dengan senyuman Bukan sekali itu saja Aku mimpi bertemu dengan nenek Pernah aku bermimpi tidur di pangkuannya Terasa sekali ketika itu nenek bercerita dan bersolawat kepadaku Sembari kepalaku rebah di atas pangkuannya Di setiap mimpi bertemu nenek Tidak ada yang buruk Aku berkesimpulan Nenek sudah tenang di alam sana Dan ditempatkan di sisi Allah SWT Yang dirilai Amin Oke Saya kira cukup cerita kali ini Untuk cerita-cerita lainnya Silahkan buka di bagian video dalam channel ini Di playlist cerita bergambar Sekali lagi terima kasih ya Jangan lupa like Comment Share juga boleh Dan untuk yang belum subscribe Langsung klik tombol subscribe Semangat berkarya Akhirur kalan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Sub indo by broth3rmax